Hai Hello brand welcome back to fans enjoy tim again dan kembali lagi dengan gua Irfan Audin di segmen tiru sensitivitas pro player pubg mobile lagi ya tapi kali ini gua tidak akan membahas sensi pro player tapi gua akan membahas tentang sensi ya update terbaru dari settingan sensitivitas di pubg mobile 1.5 Oke let's go oke di sini gua sudah mendapatkan update 1.5 lebih awal ini download di YouTube ya gue cari-cari ternyata ada gitu ya Nah bagi kalian yang mau update duluan bisa ya bisa download di Google kalau enggak di tetep kalau gak salah udah bisa update kali ya di tetep ya tapi di Playstore itu belum ya jadi ya kita harus update manual gitu tapi kalau misalkan kalian mau update Jadi kalau kalian mau ngikutin update yang di Playstore ya silahkan gitu ya nunggu dulu gitu kan jadi kita langsung aja ke sensitivitasnya nah disini ada settingan baru lagi ya ini kayak update besar-besaran lah di henshin ya nggak besar juga sih cuman eh di sini gua bakal jelasin tadi sini kenapa ya setiap gua mau nyetting ini agak sedikit ngelag ya mungkin ini belum optimal kali ya tadi sih ada fitur baru optimize eh customize ya artinya artinya kita bisa meng-custom sensi sesuai senjatanya gitu ya jadi kita bisa nyesuaiin sensinya itu persenjata gila oke mulai dari sini nih mulai dari overall ini sensi biasa lah ya di sini enggak ada perubahan yang signifikan cuman diganti ini ya cuman di ini doang di tpp sama fpim itu dipindahin disini ya jadi kedua entah kenapa dipindahin ya mungkin ya biar berurutan aja mungkin ya ya di kamera kemudian ADS tab nah di gyroscope nya nih jadi disini gyroscope nya ada dua guys nolet ya ada ini gyroscope sensitivity dan ADS gyrosensitivity gitu ya jadi maksudnya apa Bang gyrosensitivity sama ADS kalau ini gyroscope nya ketika kita enggak pencet tombol tembak ya Nah kalau yang ADS gyroscope nya ya pas kita nembak gitu pas kita pencet tombol nembak ya contohnya gini nah disini kan gua ini namanya gyrosensitivity tapi kalau misalkan ini nah kan gua nembak nombol tembak ya ini gyro ADS ya namanya di gyro ADS gitu contoh contoh lagi ya contoh lagi disini kan gua pakai redot nih ini namanya gyrosensitivity tapi pas kita nembak itu namanya gyro ADS sensitivity gitu ya jadi simpel lah perbedaannya cuman itu doang guys eh wah kepencetkan nah menurut gua untuk cara nyetingnya get ini ya gua gak mau pusing-pusing jadi perbedaannya mungkin enggak terlalu jauh antara gyrosam gyrosensitivity sama ADS gyro gitu ya jadi ya gua di setting cuman di gyroscope sensitivity di sini gua taikin jadi 320 ya kemudian di ADS gyroscope nya itu jadi 300 gitu ya jadi lebih rendah aja gitu ya ya itu sih jadi ya kalian kalau mau nyari sensitivitas ya tinggal di setting-setting aja sendiri gitu ya kalau misalkan kurang ya dikurangin 10% kalau misalkan lebih dikurang dilebihin 10% gitu ya so ya ini settingan terbaru gua nih ya baru tadi kegeser nah jadi ini di free looknya seperti ini ya ini enak banget sih desensi gue yang ini di kameranya gak ada perubahan kemudian di ADS nah di ADS adalah ya perubahan itu di tpp noskop jadi gua tambahin lagi 50 gitu ya sebelumnya itu enggak ada banget ya terus kemudian di ADS ini masih satu semuanya alias no ADS jadi gua full gyro jadi kalau misalkan untuk user ADS ya mungkin bisa setting-setting sendiri lah ya gitu ya seenaknya gimana gitu kemudian di gyroscope sensitivitinya nah disini 320 ini karena gua pakai full gyro gitu ya kalau misalkan gua main nggak full gyro mungkin 300 di bawah ya soalnya gua terlalu tremor gitu mainnya tapi disini udah oke lah nah reddot ini 250 nah reddotnya ini ini untuk universal ya jadi nggak untuk eh senjata tertentu gitu ya tapi untuk universal gitu so di gyro sensitivitnya seperti itu kemudian di ADS gyro nya nah di ADS gyro nya ini turun jadi 300 ya yang berubah paling di ya tpp noskop sama fp noskopnya doang gitu ya jadi seperti itu ya jadi nggak terlalu eh berubah signifikan ya di overallnya ini disetikan sensitivitas biasanya ya nah ini ada ada bacaan customer sensitivity loadout tadi gua belum ini belum ya tinggal SM ini senjata SM ini ya soalnya ya gua enggak tahu gitu ya belum belum nyobain sih so jadi gua akan upload layoutnya langsung oke nah langsung gua share nih share nah ini dia three finger Oke ini kode untuk sensi biasanya ya untuk customize sensi nya ntar gua akan share juga gitu ya ternyata beda guys jadi antara kode sensi yang biasa sama yang customize itu beda ya jadi kita langsung copy aja yang biasa ini oke langsung copy nah gitu jadi kalian silahkan eh tadi ya kodenya udah kita beralih ke customize nih disini customize nah disini gue udah mengkustom beberapa senjata ya ya bagi yang belum tahu ini sensi setting sensi tapi persenjata gitu ya jadi ini satu-satu gitu ya jadi lebih rinci lagi guys ini gua suka nih fitur kayak gini gua suka ya tapi bagi yang enggak paham mungkin ya enggak tahu ya jadi ngikutin yang tadi aja yang sensi tadi ya ini mah bagi yang ngerasa ada yang kurang aja gitu ya oke di sini gua sudah menyetting ya beberapa senjata nih nih udah banyak banget di air ya ada AKM beril groza m4 askar L m16 GC sama SMA bahkan gitu ya gue gak tahu ini senjata apa ya ya mungkin ini sejenis kayak AKM yang berat ya jadi mungkin kalau misalkan berat senjatanya yang ngikutin AKM aja nah disini gua akan menjelaskan gimana cara copy ya disini contohnya gua SMG ya disini tadi SMG ini misalkan gua pengen nyetting senjata apa ya MP5k gitu jadi kita langsung add configuration ya Nah disini agak ngeleng entah kenapa ya gitu ya atau mungkin HP gua aja yang enggak kentang coba di sini MP5k nah cara copy nya kalian tinggal copy configuration disini ya nah disini kemudian pilih senjata yang kalian mau contohnya gua Uzi gitu ya tinggal copy kita langsung pencet Oke simple ya cara copy seperti itu kemudian kita mau nyetting misalkan senjata yang ringan lagi vektor nah ini add configuration kemudian kita langsung copy dan pilih senjata tadi mana tadi oke Uzi ya kita copy oke gitu ya Nah disini gua ada senjata yang belum apa ya di konfig mungkin ntar gua akan kasih kodenya ya setelah gua mengkonfigurasi gitu ya soya kalau misalkan ada yang kurang gitu kalian bisa tambahin aja sendiri gitu ya jadi sebenarnya sama-sama aja ya di sini ada ADS kemudian ada kamera kemudian ada gyrosensitivity sama gyrosensitivity gitu ya so jadi gua akan upload layoutnya oke sudah oke kita langsung share yang untuk kustomize inget ya share nah ini dia ini untuk kustomize ini bukan sensi yang tadi bukan itu beda lagi jadi kalau kalian pengen copy sensi yang tadi ya tadi tapi kalau ini beda lagi ini untuk khusus kustomize sensi ya persenjata gitu ya ini dari gua aja sih bonus gitu ya sebenarnya tinggal customize sendiri pilih aja gitu ya jadi gak usah ngikutin yang kustomize ini gitu jadi tinggal copy and share let's go itu dia guys jadi kalian bisa ngikutin sensi gua yang tadi gitu ya ya Nah kita bakal testing tipis kali ya testing tipis tembak-tembak aja gitu kan di kali tiga nih mantep ya kali tiga mantap redot mantap ini fitur yang ditunggu-tunggu oleh gua sih ini keren ya oke ini kan m4 ya Nah kita pakai senjata beril yang mana gua udah atur tadi sensinya ini jadi agak licin no kan ya tapi kalau m4 ini jadi rendah itu 250 jadi 323 ya ini mantep sih ini fitur yang ditunggu-tunggu itu oleh gua sih ini keren ya oke mantep ya mantep oke jadi ini ngikutin sensi ini ya apa sih sensitivitas G4 piece ya mantep sih mantep udah Oke jadi itu tentang update sensi setting pubg mobile 1.5 jadi kalau misalkan ada perubahan di sensi gua mungkin tar gua bakal update di video-video selanjutnya gitu ya Nah kayaknya gas kayaknya kode sensi yang sebelum-sebelumnya gitu ya yang pernah gua share mungkin masih valid ya masih valid tapi untuk customize gua gak tahu tuh ya gua gak tahu kayaknya masih valid banget sih semoganya masih valid gitu ya Oke jadi segitu aja buat video kali ini gua Farid and stay enjoy jangan lupa di video selanjutnya goodbye